Berita pertama dari Medan, pemirsa diduga pemakaian daya berlebihan, Musjid Agung di Jalan Diponegoro, Medan, Kami Siang nyaris terbakar. Kobaran api pertama kali diketahui warga dari instalasi listrik bagian belakang musjid. Kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik di Musjid Agung, Kami Siang, spontan membuat heboh warga di sekitar lokasi. Sejumlah orang berlari dan panik, namun akhirnya kobaran api dapat dipadamkan petugas sekuriti dengan alat seadanya. Menurut Agusno, saat PAM Musjid Agung, api pertama kali dilihat seorang pegawai dari kantor gubernur Sumatera Utara. Sang pegawai berteriak ada kebakaran di Musjid Agung Medan. Tiba-tiba di arah kantor gubernur ada tiga orang, dengan rapahnya dia orang-orang driver. Dia tergantung gunur kan, tegak-tegak itu meriakkan kebakaran-kebakaran. Mereka ke sini mendengar, langsung kami ke lokasi melihat. Akibat kejadian itu apa saja Pak? Dengan rapahnya koslet. Tapi tidak ada ini ya Pak, korban jiwa ya? Sementara itu, akibat kejadian sejumlah unit mesin pendingin udara mengalami kerusakan. Petugas PLN, unit pelaksana pelayanan pelanggan, UP3 Medan, datang melakukan pemeriksaan. Hingga akhirnya diketahui sumber api berasal dari instalasi musjid, diduga karena beban pemakaian daya yang berlebihan. Dari Medan, Sadam Husin, ANYUS melaporkan.